Siapa yang punya hewan peliharaan lebah? Pasangan ini punya 10.000 ekor. Selama setahun, pasangan dari kota Ningbo, Provinsi Seijiang, China, menjadikan 10.000 ekor lebah sebagai binatang peliharaan di apartemennya. Dilaporkan oleh South China Morning Post, pasangan yang tidak disebutkan namanya ini memasang sarang lebah di balkon apartemennya. Tujuan awalnya adalah untuk menggunakan sengatan lebah sebagai pengobatan. Namun, populasi lebahnya semakin lama semakin bertambah, hingga mencapai 10.000 ekor. Karena terlalu banyak, lebah-lebah tersebut membuat tetangga sekitar menjadi terganggu karena lebah itu sering berkumpul di luar area kamar pasangan tersebut. Kotoran lebah tersebar dan zat kuning yang sering dikeluarkan oleh lebah sering melodai pakaian tetangga yang sedang dijemur. Sebenarnya, sudah lebih dari setahun, tetangga pasangan itu telah mengeluhkan masalah lebah peliharaannya. South Management Property juga sudah berusaha untuk membujuk pasangan itu untuk menyingkirkan kawanan lebah miliknya itu. Namun, usahanya gagal. Merasa sudah memiliki ikatan dengan peliharaannya, pasangan tersebut menolak untuk membuang lebah-lebah kesayangannya. Karena sudah tidak tahan lagi, para tetangga akhirnya meminta pihak kepolisian untuk membantu mereka. Menurut pemilik lebah kepada pihak polisi, tersengat lebah bukanlah masalah besar. Mereka mengklaim bahwa mereka sudah sering disengat dan tidak terjadi apa-apa. Setelah diancam harus membayar denda sebesar 200 sampai 500 yuan atau sekitar 400 ribu hingga 1 juta rupiah, pasangan ini baru akhirnya mau menyingkirkan lebah-lebahnya. Punya peliharaan apapun sebenarnya sah-sah saja. Tapi yang penting, jangan sampai mengganggu orang lain.